Upacara peringatan HUD ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dikonsentrasikan di bukota Nusantara kurang dari 3 pekan lagi. Berbagai persiapan pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2024 menyangkut komunikasi, sinergi, dan koordinasi pun terus dilakukan secara intensif, termasuk rapat yang dikelar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti secara daring oleh Paul Dacaltim. Pala Biro Operasi Paul Dacaltim, Kombes Paul Deddy Suryagi mengatakan jumlah tamu undangan yang akan mengikuti perhelapan tahunan HUD RI sebanyak 1.380 orang. Sebelumnya, Wakil Direktur Lalu Lintas Paul Dacaltim, AKBP Mohamed Roni Mustafa, memastikan pengamaran rute yang akan dilalui oleh tamu undangan dan peserta upacara. Untuk rute keberangkatan tamu VIP, VVIP, dan masyarakat undangan, akan melewati jalan tol Seksi 3 Akaran Juang menuju KKT Kari Kaung dan Seksi 3 BKKT Kari Kaung menuju Simpang Tepadung. Ia juga menjelaskan, pada setiap rute yang dilewati, ada persimpangan-persimpangan yang rawan kepadatan. Hal itu akan ditangani oleh Paul Dacaltim dengan cara memecah jumlah personel, baik anggota kepolisian melalui lintas, anggota sahabara, maupun dinas perhubungan. Paul Dacaltim telah mematakan seluruh rute keberangkatan dan juga kepulangan tamu VIP, VVIP, dan masyarakat undangan. Sedangkan untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan upacara HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, akan dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu yang lokasinya telah ditentukan. Ada pun untuk pembatasan kendaraan roda 4 dan roda 6 akan dilakukan mulai Hamin 3 jelang 17 Agustus 2024.